Sampai jam jatuh Ungkapan syukur dan terima kasih Karena kehadiran para Bapak dan Ibu sekalian Di tempat ini Pasti membesarkan hati Umat Katolik Di wilayah gereja Sandostan Syauskotskan ini Sebenar sebagai Informasi Informasi bagi Bapak Tinar Besar pemerintah Pertama di Bekasi Kami di Bukus Kupanabun Jakarta Yang meliputi BKI Tangerang dan Bekasi Mulai tahun yang lalu Sampai tahun 2020 nanti Ingin mengajak seluruh umat Bukus Kupanabun Jakarta Untuk mendalami Dan mengamalkan Pancasila Setiap tahun Tahun yang lalu Kami mendalami Dan mencoba menghayati Sila pertama Dengan merumuskannya Dengan cara lain Yaitu Kerahiman Allah Yang memerdekakan Tahun ini Rumusannya adalah Amalkan Pancasila Makin adil Makin beradab Sila kedua Tahun depan Sila ketiga Tahun berikutnya Sila keempat Dan tahun 2020 Kita mau Memhayati Mempelajari Sila kelima Harapannya dengan demikian Umat Katolik Atas dasar Kekuatan iman Dapat menjadi warga negara yang baik Mungkin kalau warga negara terlalu jauh Tetapi menjadi warga masyarakat Kota Matia Bekasi yang baik Dengan demikian Kami semua berharap Semoga umat Katolik Kesusian di wilayah Kota Matia Bekasi ini Tidak menjadi Beban tambahan Bagi pemerintah Baya Sekurang-kurangnya Tidak merusui Tetapi Sebaliknya Mendukung Kebijakan 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 Yang kami yakin Pasti Akhirnya Demi kebaikan Bersama Seluruh Masyarakat Sekali lagi Terima kasih Untuk kehadiran Bapak Ditar Berserta staff Jajaran Pemerintah Kota Matia Bekasi Tokoh-tokoh agama Bapak Kedua FKUP Dan teman-teman Salam Hormat saya Kepada Bapak Wali Kota Moga-moga Semua Rencana Di Kota Matia Bekasi Dapat berjalan Dengan baik Demikian Yang remat saya Sampaikan Sekali lagi Syukur Dan terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Bapak Kedua Kepada Bapak Kedua Kepada Bapak Kedua Kalau kita lihat Tadi kita dengar Sambutan dari Bapak Asda Yang juga Dulunya adalah Camat disini Pelaku sejarah Pelaku sejarah Pasti kesan-pesannya Berbeda dengan saya Atau mungkin Dengan tamu-tamu Yang disini Untuk itu Saya memang Mengajak